Satu hari, di saat, apa namanya, di saat masih main musik juga, masih main musik, masih sibuk juga, kadang-kadang main sinetron juga, ya, karena memang dulu sempat kuliahnya seni peran, jadi kadang-kadang nyoba-nyoba juga main sinetron, tapi lebih dominan ke musik sebenarnya. Saat itu, ada orang yang mengajak, masih keluarga, mengajak saya ke masjid. Intinya situ, dia ajak saya ke masjid tanpa tendensi apa-apa. Dia ajak saya ke masjid karena memang mungkin dia tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada keinginan apa-apa, hanya ingin mengenalkan saya kepada Allah, akhirnya ketulusan dia mengajak itu membuat saya mudah, melangkah. Akhirnya saya ikut ke masjid. Di masjid itu saya didudukan dalam satu majelis, dalam satu majelis bayan, majelis ceramah. Itu pertama kalinya saya dengar bayan. Nah, di situ diceritakanlah sebuah kisah tentang seorang raja yang sudah tua, yang mau turun daripada tahtanya. Ini luar biasa keren, ini cerita perumpaman atau Tamsil. Si raja ini sebelum turun tahtanya, dia ingin membagikan seluruh harta kekayaannya. Maka dikumpulkan semua, katanya, seluruh penghuni kerajaan ini. Dari mulai pembantu-pembantunya, permaisuri, panglima, panglima, perdana menteri, semua berkumpul. Setelah berkumpul, raja itu bilang, saya mau turun dari tahta ini. Tapi sebelum saya turun tahta, mungkin sebentar lagi saya mati, saya sudah tua nih. Saya mau bagikan harta saya dulu. Silahkan apa yang kalian lihat, yang kalian sentuh dan kalian raih akan menjadi milik kalian. Maka dalam hitungan ketiga, semua orang sibuk meraih, menyentuh apa yang dia anggap paling berharga dalam kehidupannya. Ada yang berlari menyentuh peti yang berisikan emas. Ada yang berlari menuju peti yang berisikan perak, dirham, dinar dirham. Ada yang berlari menuju meja makan, di sana terdapat buah-buahan bertatakan emas dan perak. Ada yang berlari mengejar-ngejar permaisuri raja. Macam-macam orang sibuk. Namun di saat yang bersamaan, ada satu orang yang tidak ikut sibuk. Dia diam saja, di samping sang raja. Dan ternyata dia ini ada tukang sapu. Maka tukang sapu ini ditanya sama rajanya. Wah tukang sapu, kamu kenapa diam saja? Kamu juga mendapatkan hak yang sama dengan semua penghuni kerajaan ini. Apa yang kamu sentuh, bakal akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Maka tukang sapu ini bilang, benar apa yang dikatakan Tuhan Raja ini? Maka Tuhan Raja betul katakan. Betul, silakan. Apa kamu mau? Kamu sentuh saja, kamu raih saja. Maka itu akan menjadi milik kamu sepenuhnya. Maka si tukang sapu ini mulai melepaskan sapunya dan dia pegang pundak Tuhan Raja. Pundak Tuhan Raja dia pegang. Begitu dia kaget si Raja, kenapa kamu pegang saya? Maka tukang sapu ini katakan, Tuhan Raja barusan saja bilang, bahwa apa yang saya raih di tempat ini, saya sentuh di tempat ini, maka akan menjadi milik saya sepenuhnya. Betul, kata Tuhan Raja. Maka saya, kata tukang sapu, saya sentuh Bapak. Saya sentuh Tuhan Raja. Saya raih Tuhan Raja. Maka kalau saya Tuhan Raja, saya raih, saya sentuh, berarti Tuhan Raja milik saya. Kalau Tuhan Raja milik saya, berarti seluruh penghuni kerajaan ini dan segala harta yang ada di dalamnya pun akan menjadi milik saya sepenuhnya. Nah ini, makna dari kisah ini, dalam kehidupan dunia ini macam-macam orang punya kehendak keinginan. Ada yang dia berlari ke gunung menjadi pemanjat tebing, ada yang berlari ke udara menjadi pilot, penerbang, ada yang melari ke laut, berselancar, menyelam, dan lain sebagainya. Ada yang lari ke pemerintahan menjadi politikus, ada yang berlari menuju senayan menjadi atlet, sepak bola, badminton, dan lain sebagainya. Ada yang berlari ke Jakarta ingin jadi artis, ada yang berlari ke kebun, dia ingin menjadi petani, ke sawah, ke ladang. Semua orang sibuk dengan pikirannya masing-masing, apa yang saya harus raih dalam kehidupan ini, sehingga saya bahagia sukses. Namun jarang orang yang berpikir, dia dekati Allah walaupun sejengkal, maka Allah akan mendekatinya sasta. Kalau dia berjalan menghampiri Allah, maka Allah akan berlari menghampirinya. Kalau dia dapatkan Allah, dia akan dapatkan segala-galanya. Nah inilah makna dari kisah yang diceritakan tadi. Maka setelah dengar kisah ini dalam bayan tersebut, dalam ceramah di masjid itu, semenjak itulah saya ambil keputusan dalam kehidupan saya, saya bilang dalam hati, ini yang saya cari selama ini. Kesuksesan inilah yang saya cari. Kesuksesan yang sebenar-benarnya. Kesuksesan yang dijamin oleh penguasa alam dunia ini. Kesuksesan yang mendapatkan jaminan daripada raja diraja. Nah maka semenjak itulah saya mulai belajar hijrah, lambat laun berusaha belajar mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW, mengenal para sahabatnya, mengenal kehidupan Rasul dan para sahabat. Sehingga lambat laun saya bisa mulai belajar, cari-cari guru, kemana saya pergi, ke Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke luar Indonesia saya cari. Untuk apa? Saya mau tanya satu saja. Saya pemain band, saya ingin sukses dihadapan Allah, bagaimana caranya? Itu saja yang saya buat selama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.